Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, bakal membuka pendaftaran sayembara konsep perancangan kawasan dan bangunan gedung di Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara. Pendaftaran tersebut dibuka mulai pada 28 Maret 2022 hingga 8 April 2022. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Jenderal, Dipjen, Cipta Karya Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti pada Sabtu 26 Maret 2022. Bagi masyarakat yang tertarik untuk mengikuti sayembara ini dapat mendaftar dengan mengunjungi sayembaraik.pu.go.id. Terdapat tempat kompleks yang berada di kawasan inti pusat pemerintahan, KPKM, dan dijadikan objek dari sayembara ini yaitu 1. Sayembara konsep perancangan kawasan dan bangunan kompleks istana wakil presiden 2. Sayembara konsep perancangan kawasan dan bangunan kompleks perkantoran legislatif 3. Sayembara konsep perancangan kawasan dan bangunan kompleks perkantoran budikatif 4. Sayembara konsep perancangan kawasan dan bangunan kompleks peribadatan. Ada pun persyaratan yang dimaksud adalah 1. WNI dan non-WNI yang bekerja sama dengan badan usaha konsultansi konstruksi yang memenuhi syarat sesuai peraturan perundangan yang berlaku 2. Peserta merupakan kelompok yang memiliki keahlian dalam perancangan arsitektur Ketua kelompok harus WNI dan memiliki minimum kompetensi Ska Arsitek Madya STRA Madya 3 Anggota kelompok minimal berjumlah 5 orang dan maksimum 10 orang termasuk ketua Setiap orang hanya dapat tergabung dalam satu kelompok Setiap peserta sayembara dapat mengikuti paling banyak 2 sayembara konsep perancangan kawasan dan bangunan gedung di Ibu Kota Nusantara 4 Minimal 4 anggota kelompok memiliki kompetensi Ska sebagai berikut A. Ska Arsitek Ahli Muda STRA Madya B. Ska Ahli Teknik Bangunan Gedung Minimal Muda C. Ska Ahli Teknik Mekanikal Ahli Teknik Tenaga Lustrik Minimal Muda D. Ska Ahli Arsitektur Langsekap Minimal Muda 5 Peserta sayembara dapat berkolaborasi dengan disiplin ilmu lainnya seperti ahli geoteknik, ahli desain interior, teknik lingkungan, dan atau ahli terkait lainnya, serta masyarakat umum lainnya, 6 Selama pelaksanaan sayembara tidak diperkenankan adanya pergantian personil ataupun badan usaha Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!